7 Tentara Taliban Tewas Dalam Pertempuran di Lembah Pansir Pasukan Taliban bentrok dengan pejuang milisi di Lembah Pansir di utara Kabul, Afganistan pada Senin malam. Sebanyak 7 orang tewas dalam pertempuran tersebut menurut perwakilan dari kelompok oposisi utama anti-Taliban. Sejak jatuhnya Kabul pada 15 Agustus, Pansir telah menjadi satu-satunya provinsi yang bertahan melawan Taliban. Namun ada pula pertempuran antara Taliban dengan milisi lokal di Provinsi Baglan. Fahim Dasti, juru bicara pasukan perlawanan nasional yang setia kepada pemimpin lokal Ahmad Mas'ud, mengatakan pertempuran itu terjadi di pintu masuk barat ke Lembah. Tempat itu adalah lokasi di mana Taliban diserang oleh pasukan oposisi NRF. Dia mengatakan serangan itu mungkin untuk menguji pertahanan di Lembah Pansir. Selain Taliban, dua anggota pasukan NRF juga terluka. Juru bicara Taliban belum berkomentar atas pentrokan tersebut. Ahmad Mas'ud, putra mantan komandan Mujahidin anti-Soviet Ahmad Shah Mas'ud, menggalang kekuatan untuk melawan Taliban dari Lembah Pansir. Ia mengatakan, menggalang ribuan pasukan yang tertiri dari milisi lokal dan sisa-sisa unit tentara serta pasukan khusus. Terima kasih. Terima kasih.